Saya seorang ibu berumur 37 tahun Ada benjolan di payudara saya sebesar telur puyuh Sudah setahun ini namun tidak ada keluhan dan tidak ada rasa sakit selama ini Apakah ada minuman herbal yang bisa membuat benjolan ini menghilang Dan saya selama ini hanya meminum habatul saudara Benjolan yang ada di dalam tubuh ini terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi Ini adanya kelemahan dari tihal atau maida, limpa atau lambung Kemudian makanan tersebut tidak bisa diure, tidak bisa dicerna Kemudian menjadi dahak ataupun lepbulhom Kemudian di mana ada organ yang lemah, dia naik kemudian dia berhenti di situ Kemudian akan menjadi patogen kalau terkena hawa udara dari luar Mungkin yang orang hari ini sebut karcinogen Kemudian dia akan menjadi penyakit yang baru Tentunya benjolan tersebut dikarenakan kelemahan transportasi Ataupun transformasinya Mungkin transformasinya atau transmisi dari makanan menjadi sari pati itu lemah Ini tihalnya atau perut kecilnya Pencernaan kecil, ini tihal dalam bahasa kami Atau orang menerjemahkan seringnya limpa Walaupun agak kurang pas terjemahannya Tapi begitu disebutkan Ini tihal atau limpa, ini tidak mampu mentransmisi dari makanan menjadi sari pati Kemudian lebih banyak menjadi dahak ataupun reak Dan ketika dia dorong untuk dikirimkan ke semua organ Maka dahak ataupun reak ini akan berhenti pada bagian tubuh yang paling lemah Biasanya naiknya fungsi hati dikarenakan banyak angin, masuk angin Begadang dan sebagainya Maka kelemahan ada pada diantara dua payudara Atau dada Maka ketika di situ terjadi kelemahan Berhentilah Dan di dahak tersebut kemudian membantuk massa Ketika terkena udara sebagainya kaida irkunasa tadi yang kita sebutkan Mengering, kemudian mengeras Menjadi masak, menjadi benjolan yang baru Maka hal ini bisa dibebati dengan beberapa hal Di antaranya ibu bisa menggunakan kacang panjang secukupnya Kemudian ditumbuk, kasih garam, kemudian dibalurkan Tetapi tidak terkena hitam-hitam sebelum putih susu Atau areola, hitam-hitam payudara itu ada setelah puting Setelah puting payudara ini ada hitam Ada warna hitam, areola kalau tidak salah Itu jangan terkena, tapi di pinggiran Bagian pinggiran, kemudian diberikan borehan Ini tumbukan kacang yang ditambah dengan Kacang panjang ditambah dengan sedikit garam tadi Ada pun bahan obat yang bisa diminum Atau bisa dikonsumsi Ada beberapa hal Di antaranya ibu bisa mengkonsumsi satu ibu jari kunyit Satu ibu jari temukunci Atau satu jari telonjok panjang Temukunci Satu jari temukunci Satu ibu jari kunyit Umbiknya Kemudian ditambah dengan satu ibu jari temuk putih Di ulangi temuk putih satu Kemudian temukunci dan kunyit Kemudian direbus Semua bahan direbus dengan Dua gelas air agar tersisa menjadi Satu setengah gelas Sampai mendidih Biarkan Kecilkan apinya Biar tersisa menjadi satu setengah gelas Saring bagi dua Minum pagi dan sore Sekali minum tiga perempat gelas Demikian mudah-mudahan Luangkat penyakitnya Dan bermanfaat bagi Para pendengar dan pemisih yang lain Selain itu Baik Yang tadi Kacang panjang ditumbuk itu Selain misalkan di dada Berarti di tempat lain juga sama ya Iya Balurannya Dengan kacang panjang dan garam tadi Baik terima kasih Satu setengah gelas Setengah gelas Terima kasih.